Intro Polsek Sukatani Polres Purwakarta mengamankan dua orang pelaku pencurian sepeda motor di kecamatan Sukatani Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku yang telah melakukan aksinya lebih dari 10 kali ini dikenakan pasal pencurian dan pemberatan. Dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Polsek Sukatani Polres Purwakarta, Polda, Jawa Barat mengamankan dua orang pelaku yang diduga hendak mencuri sebuah sepeda motor di kecamatan Sukatani, sekabupaten Purwakarta. Dua pelaku yang diamankan yakni Agus Hermawan berusia 38 tahun warga desa Panyocokan, kecamatan Ciwidei, Kabupaten Bandung, dan Henry Irawan berusia 38 tahun warga desa Sukatani, kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Kedua pelaku merupakan spesialis pencuri kendaraan yang telah beraksi di 10 tempat di wilayah Kabupaten Purwakarta. Kami Polres Purwakarta hendak menyampaikan informasi kepada rekan-rekan semua bahwa jajaran Polres Purwakarta, yaitu tepatnya unit reskrim Polsek Sukatani, berhasil melakukan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lebih khususnya terkait dengan curanmor. Jadi peristiwa ini berawal dari diamankannya dua orang pelaku, tepatnya sekitar tanggal 25 Juli. 25 Juli rekan-rekan Polsek Sukatani melaksanakan patroli di sekitar daerah Tegal Mering, Sukamaju, kecamatan Sukatani, kemudian menyambangi kedua orang pelaku. Pada saat disambangi oleh petugas yang bersangkutan, tampak tergesa-gesa dan berusaha untuk mengalirkan diri. Sehingga akhirnya polisi melakukan pengejaran terhadap kedua tersangka dan berhasil diamankan. Setelah dilakukan interogasi, ternyata terdapat pengakuan dari kedua tersangka bahwa sepeda motor yang digunakan merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencurian yang dilakukan di daerah Cimanglit, Sukatani yaitu pada tanggal 1 Juli sekitar pukul 18.30. Kemudian didalami barang bukti yang lain selain dari motor yang diamankan, didapat juga oleh penyidik beberapa peralatan yang dicurigai digunakan untuk mencongkel motor. Seperti rekan-rekan lihat sendiri, ada kunci L, letter T, kemudian ini besi untuk membongkar, gembok, dan lain-lainnya ada handphone. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal tentang pencurian dan pemberatan dan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Humas Polres Purwakarta Pol de Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Penyidik di tipi Dumba Reskrim Polri melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al Zaitun atas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Panji Gumilang sendiri sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Bares Krim Polri. Telah menetapkan Panji Gumilang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama, Barat Reskrim Polri melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Di RTP Dumba Reskrim Polri, Brikjen Pol Johan Danirahar Jopuro mengatakan kepada media, penggeledahan dan pengecekan di TKP dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan mencari alat bukti lainnya. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan terkait perkara dengan tersangka PG. Saudara PG, seperti sudah kami sampaikan kemarin setelah dilaksanakan pemeriksaan bagai tersangka yang bersangkutan langsung kita laksanakan penahanan. Di mana selanjutnya kami melaksanakan berbagai upaya-upaya penyidikan maupun upaya paksa. Perkembangan hari ini yang dilaksanakan penyidik adalah melaksanakan penggeledahan di Indramayu. Hal ini juga dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara dan mencari alat bukti lainnya. Kita ketahui bersama berbagai video itu kita lihat TKP-nya ada di sana. Oleh sebab itu kita melaksanakan upaya penggeledahan, kemudian cek kembali TKP. Dan ini dilaksanakan oleh penyidik-penyidik Bares Krim, kemudian dari Inavis, di-backup oleh Polda Jawa Barat dan Pores Indramayu. Saat ini masih dalam proses pelaksanaan. Seperti laporan yang disampaikan oleh Kasudit 1 yang memimpin di sana, mulai jam 14.00 kita melaksanakan penggeledahan. Semoga dengan penggeledahan ini kita juga mendapatkan alat bukti-alat bukti lainnya guna kepentingan penyidikan yang ada. Sejauh ini alat bukti yang sudah disita, tentu saja ada beberapa hal yang disampaikan oleh pelapor, baik itu video, kemudian beberapa foto dan lain sebagainya, termasuk kita sudah menyita akun. Akun yang digunakan oleh Pondok Pesantren Al-Jaitun, yang digunakan untuk mengirim, mengupload video. Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penistaan agama oleh Baris Krimpori. Atas penetapannya sebagai tersangka, Panji Gumilang ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Baris Krimpori. Dari Jakarta, Rahmadini, William Anda melaporkan untuk Kori TV. Presisi petang akan segera kembali sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.